Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. 666, bukan 666. Jadi sebenarnya jangan itu semua dihubung-hubungkan. 666, oh itu nggak boleh, karena saya tidak percaya dengan teori konspirasi. Ini ada pertanyaan dari, jangan itu yang baru masuk, terakhir jangan dimasukin ya, admin sudah mengerti. Oke, jangan dimasukin, karena telat. Apakah NWO, New World Organization, semua agama bergabung menjadi satu agama? Juga dinyatakan atau disinggung dalam Alkitab? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, ada di chat sini Pak, di Zoom. New World Organization, apa Pak? Dan penjelasan Bapak tentang microchip terhenti, bisa dijelaskan. Ketiga, beberapa waktu yang lalu ada yang pernah merekam awan berbentuk kuda putih yang sedang berlari di langit. Juga ada merekam malaikat-malaikat sedang meniup sangka kalah. Apakah itu sebagai tanda dari materai yang sangka kalah dari wahyu delapan? Silakan Pak. Satu, saya mau jawab yang New World Organization tadi. Satu agama, satu bahasa, satu dunia. Saudara, saudara amatin ya, seluruh dunia ini. Tidak pernah ada kewajiban untuk menggunakan bahasa Inggris. Saudara harus percaya dulu. Sekalipun di zaman kolonialisme. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau saudara mau menang, mau melawan Inggris, saudara mau pergi ke Inggris, saudara harus bisa berbahasa Inggris. Karena Inggris saat itu dia pergi ke seluruh dunia, banyak orang bisa berbahasa Inggris. Jadi bukan paksaan untuk berbahasa Inggris. Berbahasa Belanda, berbahasa Jerman, waktu Hitler dia kuasai seluruh Eropa, Tidak ada kewajiban, berbahasa Jerman. Tidak berbahasa, tapi ketika Islam menguasai dunia, maka seluruh dunia harus berbahasa Arab. Satu bahasa, kembali ke kejadian sebelas. Maka mereka itu satu bahasa, satu budaya. Satu bahasa, satu budaya. Saudara tahu, kalau mau jadi Islam itu, saudara harus pergi ke Arab. Saudara harus pergi ke Arab. Arab. Menjadi Islam itu berarti menjadi Arab. Walaupun beberapa yang lain bilang, oh jadi Islam itu bukan jadi Arab. Makanya mereka bukan Islam. Mereka sudah bercampur dengan kejawen, sudah bercampur macam-macam. Mereka bukan Islam lagi. Namanya Islam sesuai dengan Al-Quran. Kalau saudara mau jadi Islam, saudara harus melakukan. Kalau saudara mau jadi Kristen, saudara harus sesuai dengan apa kata Al-Kitab. Kalau saudara mau sesuai dengan Al-Kitab, maka saudara akan meninggalkan semua ritual-ritual dan simbol-simbol di dalam gereja Anda. Kalau Anda menjadi seorang Islam, melakukan sesuai dengan Al-Quran, maka nggak ada ceritanya Islam Nusantara yang masih kejawen dan segala macam. Saudara harus jadi Arab. Karena saudara nggak boleh berdoa, nggak pakai bahasa Arab. Solatnya pakai bahasa Arab. Azan pakai, boleh nggak? Saudara azan pakai toa. Dewa Maha Besar, Dewa Maha Besar, Muhammad. Utusan Tuhan, utusan, nggak boleh utusan Dewa. Nggak harus pakai. Allah-Allah-Allah-Allah-Allah. Harus begitu kan? Harus pakai bahasa Arab. Coba Azan ya. Nggak mungkin pakai bahasa, pakai bahasa, ini pakai bahasa Belanda. Nggak bisa. Nggak bisa pakai bahasa Jerman. Ya. Nggak ada, nggak bisa. Harus pakai bahasa Arab. Nggak bisa. Jadi satu dunia ini adalah Islam. Dan nanti Wahyu 13 tadi ya. Wahyu 13 sudah lihat di layar. Mereka akan disuruh dipaksa untuk menyembah 666 dengan patungnya ya. Itu satu. Itu nanti kebangkitan Islam. Saudara tahu. Kan tadi Wahyu 13 yang pertama. Binatang itu sudah mau mati. Tapi kemudian ada naga, naga yang lain ya. Itu naganya beda sama Wahyu 12. Dikasih, disembuhkan sama naga. Ya. Saudara tahu naga yang lain. Karena ini tidak tertulis. Saya tidak boleh menafsirkan. Tapi saudara ini bisa mengerti, memahami. Naga yang lain, ada naga yang disebut lagi dalam Wahyu 13. Itu menyembuhkan binatang ini. Sudah mau mati nih orang-orang Islam ini. Islam sudah nggak laku di seluruh dunia. Sudah banyak ditinggal. Kecuali dia maksa pakai pedang. Kayak kemarin Yudi Mulyana sama Ali Maktus di persepusi. Tetapi sekarang pada kenyataannya, Islam sudah lemah. Tapi nanti tiba-tiba Islam bangkit. Dan menjadi agama dunia. Tiba-tiba. Ya. Begitu. Itu nanti ditaksa satu agama, satu bahasa. Yuk. Ada pertanyaan Pak? Silahkan. Sebutkan nama dulu ya. Saya dari Tom Mohon. Ini saya menyampaikan sebuah pertanyaan dari Facebook Jujatang. Kurang keras suaranya. Bagaimana? Suaranya kurang keras. Kurang keras. Baik. Sebentar. Halo. Saat ini jelas? Ya. Mohon admin juga lihat di gereja tanpa gedung di grup. Karena ada yang ikut interaktif. Tapi saya bacakan dulu ini dari Bapak Luki Sarewa di Manado. Pasti. Ya. Nah, ada dua pertanyaan. Karena tadi sempat tertutus ini Facebooknya. Jadi ini. Jika memang ada perbedaan. Apa perbedaan pesan? Atau yang dimaksud isi serta teologianya. Pesan Tuhan kepada Bapak dengan Daniel dan Yohanes di Patmos. Apa perbedaan pesan Tuhan secara teologi, isi teologianya kepada Bapak dengan Daniel dan Yohanes di Pulau Bapak? Lalu, sehingga Bapak menyampaikan isi mimpi dan penglihatan itu. Dan, apa makna kata mimpi dan penglihatan dalam pengalaman spiritual atau Bapak? Lalu, apakah ada persamaan atau perbedaan makna itu pengalaman Daniel dan Yohanes? Terima kasih. Ya. Bagi Sarewa. Jadi, banyak orang menuduh bahwa Yohanes mengutip Daniel. Itu sangat salah. Karena Yohanes dengan Daniel itu jelas berbeda. Mereka ada di masa yang berbeda. Daniel bernubuat tentang Yesus dan kelahiran bangsa-bangsa Arab melalui Islam. Yohanes menyampaikan Islam dan kedatangan kembali Antikristus. Jadi, melanjutkan. Jadi, wahyu itu melanjutkan Daniel. Daniel stop sampai ke bangsa-bangsa Arab ini yang bangkit. Itu pun hanya cerita sedikit ya tadi ya. Hanya cerita sampai ke mid-Arab, bangsa bercampur. Hanya sampai situ. Tapi kemudian, si wahyu, si Yohanes ini menjelaskan nanti kedatangan orang Islam, kebangkitan orang Islam ini. Ya, dengan 10 kilafah, dengan 7 tanduk. 7 kepala dengan 10 tanduk yang akan mengalahkan orang-orang kudus di santit. Orang-orang Kristen zaman itu ya. Dan kemudian, mereka melemah, luka. Kenapa? Mereka perang. Perang dan mereka kalah. Sempat menang, tapi kemudian kalah lagi. Mereka benar-benar kalah dan bangkrut. Sampai mau mati. Islam sampai sudah ditinggal banyak orang. Orang semua ada Islamofobia di seluruh dunia. Orang-orang rame-rame meninggalkan Islam. Bahkan orang dari negara Islam lagi kemarin, mereka saya baptis banyak sekali ya. Dan ada satu gereja di Berlin. Seribu orang jemaatnya itu semua orang dari ex-Islam semua. Ya, dari gereja Syria, gereja Iran, gereja... Tapi, nanti akan ada kebangkitan antikristus. Itu antikristus tadi yang disebut dengan, bagi versi orang Islam, Almadi. Saya nggak sempat menjelaskannya ya tadi ya. Almadi itu adalah nabi palsu yang kedua. Dulu saya menurutkan Almadi itu antikristus. Tapi sekarang saya baru ingat. Kan ada derem, ada lem. Nah, itu baru saya ajarkan sekarang bahwa nabi palsu. Nanti ada lagi dajjal. Itulah antikristus. Yang debisnya tadi ya. Debisnya itulah antikristus dajjal itu. Almadi itu nanti jadi nabi palsunya. Yang sama. Dia akan jualan nama Yesus. Dia akan sebagai orang yang terjanjikan. Dan dia akan memaksa seluruh dunia. Satu bahasa, satu peraturan. Kenapa? Karena secara ekonomi mereka nggak bisa jual beli. Kalau nggak pakai tanda 666 di dahinya. Balik lagi. Jadi teologis. Kelanjutan. Yohannes melanjutkan Daniel. Nah, saya belum cerita tentang mimpi saya tentang antikristus. Saya mau jawab dulu yang mikrochip. Mikrochip tadi ya. Bagaimana mikrochip? Kenapa nggak diselesaikan? Mikrochip itu angkanya bukan 666. Tapi 6. Diduga. 666. Tadi barcode ya. Dibatikan barcode tadi. Tapi itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena itu baru dugaan. Dan sekarang bukan pakai barcode yang 666 lagi. Tapi sekarang bahkan bukan pakai barcode yang ini. Sekarang sudah pakai acak. Pakai gambar acak. Jadi itu bukan 666. Tapi ditaruh di dahi, Pak. Itu nggak ada hubungannya. Selama saudara tidak disuruh menyembah. Baik lagi, 6-6-nya sudah salah. Hidainya juga salah. Hitunglah angka. Balik lagi. Kata komputer. C-O-M-P-U-T-E-R. Jumlah itu 666. Dulu saya sampai takut pakai komputer. Sampai saya nggak berani pegang komputer. Dan saya sudah cerita bahwa akhirnya saya ketakutan. Karena komputer itu 666. Jumlah angkanya. Tetapi itu kan bukan antikrist. Ternyata sampai hari ini kan sebetulnya masih pakai komputer. Hari ini kita pakai komputer. Hari ini kita pakai produk dari komputer. Kemudian, apa teologi saya yang saya sampaikan hari ini? Nah, saya mau cerita dulu nih mimpi saya sebelum pertanyaan yang lain. Saya berkali-kali mimpi ini dari saya SMP malah. Saya baru Pak Tisana Kudus. Kita belum gegeran rapture-rapture. Karena gegeran rapture baru tahun 92 baru mulai muncul lagi. Ya, Pilipus Jung Ilkub. Nah, tapi sebelum itu, itu saya mendapat banyak sekali penglihatan. Suatu ketika saya lagi jalan, tiba-tiba saya terbang. Terus saya melangkah, saya terbang. Mungkin saya terbang aja begitu terbang. Nah, di banyak penglihatan itu, kemudian saya pergi ke satu tempat, itu seperti hutan, tapi tempatnya indah. Tidak seperti hutan di Indonesia, seperti hutan di Eropa. Itu tempatnya indah sekali. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, itu saya melihat penglihatan mimpi dan penglihatan yang kedua. Karena puluhan kali saya mimpi tentang ini. Yang kedua, saya lihat ada kakak saya di sana, ada keluarga saya, anak-anak famili saya. Terus saya bangun, saya lega. Oh, keluarga saya semua ikut pengangkatan. Saya berpikir kompleksnya bahwa kita tidak mengalami aniaya. Kita tidak ada antikris. Kita diangkat sebelum antikris. Dulu saya percayanya itu diajarinya. Kemudian, mimpi saya yang ketiga. Jenis mimpi yang ketiga. Karena itu berkali-kali mimpinya. Makin jelas gitu. Makin jelas, makin jelas. Waktu saya tidur, habis saya bertemu dengan Tuhan Yesus tahun 2013 akhir, 2014. Itu saya masih ingin. No. Saya lupa ya, 2014 awal. Itu ada tanggalnya ya. Saya masih ada simpan tanggalnya. Saya mimpi, saya, Tuhan Yesus datang. Mereka Tuhan datang kepada saya. Terus, saya tulis di messenger, saya pesan ini kepada seluruh anak family saya. Satu, tentang pengampunan. Ya, tentang pengampunan dan tentang kekudusan. Itu saya tulis ke mereka. Karena ada beberapa dari saudara, keluarga besar saya yang belum bisa mengampuni. Istri saya, saya suruh berdamai dengan musuh-musuh kami waktu itu. Dan supaya kita pemberesan. pesan Tuhan itu nyata, saya, dalam mimpi itu, mimpi ya, dalam mimpi itu, saya dalam mimpi itu, saya bermimpi. Jadi seperti mimpi di dalam mimpi, tetapi itu begitu nyata sekali, mimpi-mimpi itu. Dan kemudian, waktu itu saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dalam mimpi itu, saya tahu persis segerasanya, masih keingetan sampai sekarang, saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bahkan sampai bangun pun, saya masih, saya nggak mau, saya udah bangun, saya udah sadar itu ya. Tapi saya nggak mau, nggak mau meninggalkan itu, karena rasanya enak sekali, hadirat Tuhan itu menguasai saya, dalam kondisi baru bangun ya. Saya mau hadirat Tuhan itu menguasai saya, sampai saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh. Saya merasakan hadirat Tuhan. Bukan saya mikir bahasa roh, tapi itu kayak itu, saya bangunnya justru kayak saya. Karena saya mendengar saya berbahasa roh, kayak orang kalau saudara terbangun, kalau denger ngoroknya sendiri ya. Saudara pernah nggak? Bangun, tidur, kan denger ngoroknya sendiri. Nah, saya itu bangun, karena saya mendengar saya berbahasa roh. Terus saya bangun. Saya lagi berbahasa roh, lagi saya bangun itu. Jadi, waktu dalam mimpi itu jelas sekali, kedatangan Tuhan Yesus. Dia bilang, dalam generasi ini Tuhan Yesus datang, dan Tuhan akan menyatakan, itu semua. Tuhan Yesus datang, maka kita akan mengalami semua tadi, meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, rompet 1, 2, 3, 4, 5, 6, rompet ke-7 kita diangkat. Nah, tetapi saudara-ku, di dalam mimpi itu jelas. Dalam sepuluhan mimpi dan penglihatan, saya jelas bahwa, kenapa saya nggak mengalami semua musibah-musibah itu, semua kutuk-kutuk, tujuh cawan murga Allah, langit kekoncang, matahari. Kita nggak mengalami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita seperti orang Israel waktu di Mesir, di Ghosyen. Seluruh Mesir dilanda oleh kutuk tullah dari murga Tuhan. Murga Iyih Yehova Elohim. Tetapi seluruh orang Israel, tidak ada satupun yang mengalami tullah tersebut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi nanti Anda akan melihat, tullah-tullah itu terjadi di bumi. Tapi saudara nggak akan ngalami. Itu yang diberikan dari kematian. Wahyu tadi katakan, mau mati aja nggak bisa. Coba. Saudara nggak mau mati aja nggak bisa. Saya nggak tahu. Saudara boleh tafsirkan rekayasa genetik. Kenapa? Mau mati aja nggak bisa. Jadi orang cari mati. Tapi mati nggak ada. Menjauh dari situ. Jadi itu menderita sekali. Ketakutan yang amat sangat. Kayak hari ini, corona itu cuma sebagai contoh-contoh aja. Orang ketakutan. Terutama di Eropa. Makanya orang Eropa cepat pulih ya. Nggak kayak di Indonesia. Orang di Indonesia memang berani-berani. Orang di Eropa semua takut sama corona. Mereka sembunyi. Terbit. Nah, kemudian ketakutan. Saya bayangin, bayangin ya. Kita di rumah aja nggak boleh datangin tamu. Ada tamu lebih dari dua datang. Lebih dari tiga datang ke rumah kita. Polisi lewat. Bisa didendam 400 euro. Jadi, saudaraku. Nah, kita tidak mengangkatan sebelum. Tidak ada. Sorry, saya ulang ya. Tidak akan ada pengangkatan. Tidak akan ada hari kebangkitan. Sebelum trompet ketujuh dibunyikan. Dibunyikan. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada pengangkatan sebelum trompet ketujuh dibunyikan. Dan setelah trompet ketujuh dibunyikan, itu terjadi perang yang luar biasa di bumi. Ya, hampir habis semua. Tapi kemudian kita dibangkitkan. Yang mati dibangkitkan. Dan kita ditubuh badan untuk kekemuliaan. Masuk dalam kerajaan seribu tahun. Kita nggak mengalami penghancuran itu. Dan sisa-sisa orang di dunia yang masih hidup. Masuk dalam kerajaan seribu tahun bersama kita. Tapi mereka masih dengan daging dan darah. Sementara kita dengan tubuh kemuliaan. Masuk dalam kerajaan seribu tahun. Lalu apa yang terjadi selama tujuh tahun antikris itu? Kita akan mengalami aniaya. Sebab, Yesus bilang, kamu akan dibenci segala bangsa. Segala bangsa. Bukan cuma satu bangsa. Kenapa? Tadi kita lihat ya. Dalam Wahyu 9 ayat 20. Dan Wahyu 16. Tadi ya. Manusia mengutukkan Tuhan. Dan mereka tahu kita percaya Tuhan. Yesus. Manusia nggak tambah pertobat. Malah tambah mengutukkan Tuhan. Tambah nyari-nyari kita. Nah, kita dianiaya dan dibunuh. Makanya tadi. Yang dipenggal. Ya, dipenggal ya hukumannya ya. Bagi orang yang percaya Yesus. Di Syria itu. Di Syria, di Irak. Orang yang percaya Yesus itu hukumannya dipenggal. Dikorok. Ya. Itu hukumannya bagi kita. Ya, kita paling mati. Tapi kita mati. Tapi kalau saudara lihat. Orang-orang yang mulai dari Wahyu 6. Sampai ke Wahyu 16 ini. Mengalami metera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangka kalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka mengalami itulah di Mesir. Begitu. Jadi. Itulah one word. Satu pemerintahan dunia. Itulah. Kalau ketika mereka sudah disuruh pakai 666. Dan disuruh menyembah. Disuruh menyangkal Yesus. Ya. Nah, itu nanti ada dua saksi Allah. Dua saksi Allah tadi adalah orang Kristen. Dan orang Yahudi yang punya Torah di hatinya. Jadi, dia mau ngomong. Dia percaya Yesus kan. Percaya Torah. Orang Yahudi. Tapi jelas itu kelompok Yahudi. Dan ini kelompok non-Yahudi yang Kristen. Itulah dua saksi Allah. Dua pohon Zaitun. Adil. Nam Zagari yang 4. Dan. Apa tadi-tadi ada ayatnya ya. Sudah saya sebutkan tadi. Oke. Jadi, saya menjawab. Kronologis. Kita mulai dari kejadian. Adan dan Hawa. Ya. Kemarin. Heavens and Hell. Kita sudah jelas ya. Urut-urutannya. Nah. Kronologisnya. Dari kejadian 2. Manusia keluar. Manusia itu bukan diusir keluar dari Eden. Tapi, dia diutus keluar dari Eden. Karena di Eden, mereka tidak bisa bermultiplikasi. Mengapa di Eden tidak bisa bermultiplikasi? Karena tidak ada tesuka. Ya. Tidak ada pirahi. Ya. Di Eden, mereka melakukan. Mereka diberi firman. Mereka dirawat. Mereka dipersiapkan. Kemudian. Elohim mengutus mereka. Tata yang sama dipakai. Mengutus Adam dan Hawa. Dikata salah. Seperti waktu Yehova Elohim. Salah Musa ke Mesir. Ya. Musa diutus ke Mesir. Adam dan Hawa diutus ke dunia yang terkutuk ini. Dan. Kalau sudah buka. Bahwa. Dunia yang terkutuk itu. Akan berterima kasih kepadamu. Ya. Sudah lihat. Dunia yang terkutuk ini. Yang celaka ini. Kemudian berterima kasih. Karena menjadi kembung. Jadi seperti diolah. Dikelola oleh manusia. Ya. Sama seperti ketika orang Israel masuk tanah perjanjian. Itu dikelola. Sehingga Israel itu menjadi tanah yang syukur. Sama seperti hari ini. Ketika ada negara Israel. Kalau saudara lihat. Yerusalem. Tel Aviv. Itu dulu kering. Perontang. Kotor. Dan hancur. Tapi begitu ada negara Israel di sana. Maka negara Israel itu. Memberkati seluruh dunia. Tanah Israel. Tanah yang paling syukur di dunia. Lebih syukur dari Indonesia. Buah-buahannya. Semua. Semua tersyukur. Bahkan. Orang Israel memberkati Ethiopia. Kelaparan yang membabi buta. Kelaparan yang amat sangat. Hari ini Ethiopia 20 besar eksportir pertanian di dunia. Hanya dalam waktu 10 tahun atau 20 tahun. Saya lupa ya. Ethiopia menjadi 20 besar eksportir pertanian. Tanah yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu. Di kejadian 3 ayat 17 kalau nggak salah. Nah. Kemudian saudara aku. Itulah perjalanan. Mereka kemudian kejadian 6. Nadi ya. Iblis berusaha. Pembandingnya adalah Wahyu 12. Maka si naga ini berusaha membinasakan wanita. Yaitu Hawa. Keturunan. Dan keturunannya Hawa. Terus dia semburkan sungai. Dari mulutnya. Tapi dunia membuka dan mereka selamat. Dan mereka selamat. Nuh dan keluarganya selamat. Dari kejaran Iblis. Dari pembunuhan Iblis. Lihat kejadian 3. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan wanita ini. Dengan keturunan iblis. Ya. Itu hubungannya itu ya. Dan Tuhan kliarakan selama 1 masa. 1 kairos 1000 tahun. 2 kairos dari Abraham. 1 kairos 2000 tahun. Dari Adam sampai Abraham. Itu belum ada perjanjian. Mengapa ada 1 kairos dan 2 kairos? Karena Abraham sampai ke Yesus. Dan Yesus sampai ke hari ini. Kita menikmati perjanjian Abraham. Ya. Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Bapak segala bangsa. Abraham sampai Yesus. Yesus sampai hari ini. Itu 2000 tahun. 2000 tahun. Itu 2 kairos. Dan kemudian setengah kairos. Yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah sekarang kita masuk. Dari mulai jaman Airbah. Kemudian sampai. Dari mulai jaman sebelum Airbah. Yaitu tahun 3500. Airbah itu baru mau datang. Disitu ada yang namanya bangsa raksasa. Ya. Itu ada tempatnya ada di Erek. Atau sama dengan Irak. Itu ada di Babel. Itu abad ke-35. Sebelum Yesus. Ada bangsa raksasa. Maka anak-anak Allah mendatang kepada anak-anak manusia. Mayalah bangsa raksasa. Kemudian ada. Nimrod. Kejadian 11. Ya. Ada Tawar. Itu ada di Erek. Babel itu. Kejadian 11. Itu abad ke-21. Terus ada lagi. Nabupalasar. Ya. Dan Nebuchadnezzar. Itu Babel Neo-Babylonia. Abad ke-7. Ya. Sampai dengan penganjuran Yerusalem. Abad ke-6. Sebelum. Kristus. Kemudian. Abad ke-7. Kebangkitan bangsa Arab. Itu bukan di Mekah. Mekah itu gak ada. Mekah itu tidak pernah ada di. Ini ya. Di peta dunia sebelum tahun 800. Kebangkitan bangsa Arab itu ada di Irak. Di Babel. Oleh kalifah Abasyah. Keluarganya Muhammad Hashimit. Ya. Lihat. Saudara. The last kalifah itu. Jaraknya dari 35 ke-2. Abad ke-35 sebelum Yesus. Sampai abad ke-21. 14. Dari abad ke-21. Sampai ke abad ke-7. Itu 14 abad. Dari abad ke-7 sebelum Yesus. Sampai abad ke-7. Setelah Yesus. Itu 14 abad. Jaraknya selalu 14 abad. 14. 14. 14. Kita ingat Matthew 1. 14 keturunan. 14 keturunan. Itu adalah angka generasi. Ya. Jadi setiap generasi. Itu roh Babel. Itu ada. Di dalam. Roh Babel itu apa? Roh agamawi. Spirit apa? Simbol-simbol. Ritual-ritual. Yang mengelaburkan kita dari kepada Elohim yang sesungguhnya. Kita itu tidak boleh menyembah Elohim dengan perantara lain selain Yesus. Tapi kita kemudian taruh patung. Taruh simbol. Taruh tabut. Tiruan. Taruh mahkota. Taruh tongkat. Taruh apalagi. Tumen. Semen. Minyak urapan. Air suci. Itu menjadi simbol-simbol Elohim. Kehadiran Tuhan Yesus. Seorang pendeta yang saya pernah temui di Belanda. Dia ngomong dengan sangat. Saya suku kaget. Tapi saya gak membantah. Gak mungkin orang bisa merasakan Tuhan kalau gak memakai media. Air suci. Patung. Kita butuh sesuatu untuk dipegang. Kalau orang Indonesia bilang jimat. Kalau orang Eropa. Itu bilang sesuatu media namanya. Kalau orang Indonesia bilang jimat. Nah. Itulah Babel. Karena Babel membawa Anda. Bukan masalah pada Iblis. Kepada lainnya. Bukan. Pokoknya supaya Anda dibelokkan daripada Yehova Elohim. Yang kita kenali dalam Yesus Kristus. Namamu yang kau berikan padaku. Jadi nama Yehova diberikan kepada Yesus. Yehova Yasia. Bang Damaris kemarin dia bagus sekali dia jelaskan. Semua nama Yesus itu sudah ada. Setiap kali ada bilang Yehova menyelamatan. Yehova Yasia. Itu nama Yesus semua. Yehova Yasia itu Yesus kan. Jadi sepanjang perjanjian lama itu. Semua banyak Yehova Yasia itu. Yesus itu disebut di perjanjian lama. Nah. Itulah nama yang diberikan kepada Ionah 17 ayat 11. Namamu. Nama Yehova yang diberikan kepada Yesus. Dan. Roh Babel ini membelokkan kita. Dari penyembahan. Kepada Elohim yang sejati. Tapi dibelokkan kepada media-media. Kepada ritual. Kepada simbol. Dan yang paling syarat dengan simbol itu adalah Islam. Syarat Katolik dan Islam. Itu syarat dengan simbol-simbol dan ritual-ritual. Ya. Katolik syarat dengan simbol. Ya. Patung-patung. Islam syarat dengan ritual. Harus sholak begini. Harus begitu. Kalau nggak begitu nggak sah batal. Dengan segala macam aturan-aturannya. Sementara Yesus membatalkan. Tadi bilang ya. Semua korban sehari-hari semua dibatalkan oleh Yesus. Dalam Daniel 9 tadi. Tidak. Jadi itu ada dalam setiap generasi. Setiap kali Tuhan kasih firmannya. Tuhan kasih perjanjian kepada Adam. Ya. Perjanjian dalam kejadian tiga. Manusia perjanjian daging. Perjanjian roh dijadikan perjanjian daging. Sehingga manusia yang harusnya mengetahui kebenar kebaikan dan kejahatan. Itu kemudian diselewengkan kecenderungan hatinya menjadi jahat. Ya. Mengetahui benar dengan salah itu bukan suatu hal yang jahat. Tetapi manusia membuatnya menjadi jahat. Bahkan hakim-hakim di dunia pun bisa dibeli. Untuk membedakan benar dengan jahat dibeli. Makanya dia jadi jahat. Yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Nah. Perjanjian dengan Adam. Perjanjian dengan itu diulangi lagi. Pelangi ya. Dunia itu bukan hitam dan putih. Ada warnanya. Pelangi. Merah, cingga, kuning, hijau, biru, nila, umum. Ada warnanya. Kamu gak boleh menghakimi. Pengetahuan benar jahat itu untuk hidup kita dalam kekudusan. Bukan untuk menghakimi warna lain. Tapi kemudian manusia tambah jahat kejadian sebelas. Dia bikin narapabel. Dia sombong. Dia bikin dia tahu. Dia konsep alat. Kalau alat bisa dikonsep, maka alat bisa diproduksi. Manusia mengkonsep tumbuhan. Maka manusia mengkonsep mesin. Dia bikin pesawat terbang. Dia bikin pesawat antarinsa. Dia bikin robot. Manusia mengkonsep tumbuhan dan binatang. Dia bikin toning. Tutur jaringan. Manusia mengkonsep manusia. Dia bikin manusia. Manusia mengkonsep Tuhan. Dia bikin Tuhan. Konsep Tuhan ini sudah ada dari zaman Nimrod. Dibuat sama manusia. Dan itulah dibuat sama roh babel ini. Mengkonsep Tuhan. Hei, Lel, Benzakan. Aku mau seperti Elohim. Aku mau naik ke gunung Tuhan. Abis Elohim bilang Yesaya 14, ayat 7-14. Dibuat. Helel ini. Dia tahu rahasia sorga. Helel ini tahu rahasia sorga. Dia melihat. Dia dekat dengan Elohim. Oh, ternyata Yesus cuma begitu doang. Dia pikir. Dia pikir begitu doang. Kemudian, saya juga bisa. Saya juga bisa. Dia berkonsep. Maka dia ajarkan manusia konsep tentang agama. Agama adalah sebuah konsep babel. Semua agama di dunia itu berasal dari babel. Dengan ciri-ciri babel. Coba amatin. Bahkan Katolik pun berasal dari babel. Helenisme. Kecuali. Bahkan Yudaisme. Kenapa? Karena Yudaisme bertumbuh sejak mereka dibuang ke babel. Mereka balik ke Yerusalem. Spirit babel ini dibawa. Ritual, simbol-simbol. Dibawa. Simbol-simbol dalam dunia mereka. Ada aturan-aturan yang gak sesuai Torah lagi. Tapi adalah aplikasi dari apa yang mereka dapetkan dari babel. Makanya ada Talmud Yerusalem. Ada Talmud Babel. Itu semua adalah perjemahan dari setelah mereka hidup dari babel. Dibawa. Dan mereka turun-tumun dan diajarkan. Makanya Yusuf marah-marahin mereka. Mereka tidak mencintuk sujud kepada manusia. Tidak sujud kepada patung. Tetapi mereka datang kepada Allah ilusi. Yusuf maki-maki. Dumakin sama Yusuf. Dikutukin. Karena itu penyesatan yang luar biasa ya. Memang mereka tidak menyesatkan. Sama ya dengan orang Islam. Mereka memang tidak sujud kepada patung. Tapi itu penyesatan yang luar biasa dibawa kepada ilusi. Sebuah ilusi Allah konsep unitarian. Unitarian, binitarian, trinitarian, taritarian. Semua adalah konsep tentang Allah. Itu adalah babel. Ketika saudara bisa mengkonsep Allah. Maka saudara akan membuat Allah. Saya pikir Allah itu seperti ini. Jangan, jangan pikir begitu. Nah. Jadi. Jadi. Itulah kejadian sebelah. Nimrod penyesatan babel. Itu mulai dia deklar roh babel. Babel. Gerbang Allah. Kemudian mulailah masuk ke perjadian Abraham. Perjadian Abraham dimulai. Kejadian 12. Dan mulai dari kejadian 12. Dikenapi di dalam Yesus perjanjian itu. Mulai dari kejadian zaman Adam sampai zaman Yesus. Semua orang pergi ke Hades kalau mati. Tapi begitu zaman Yesus. Semua orang pergi. Orang percaya pergi ke Paradiso. Orang tidak percaya dia pergi ke Hades. Ke Seoul. Kemudian Yesus berjanji. Nanti akan ada hari kebangkitan. Orang-orang akan dikumpulkan. Kemudian masa. Masuklah kita. Tapi sebelum itu ada masa yang berat. Ada tribulation. Great tribulation. Kesusahan besar. Itu ada masa 7 tahun. Ada 42 bulan dan 1260 hari. Beda kan ya. 42 bulan lamanya. Dan ditambah 1260 hari. Namanya ditambah 7 tahun. Selama 42 bulan dan 1260 hari. Tetapi bedanya. Tadi ada yang 3 setengah masa. Nah itu adalah 1 masa 2000 tahun. 2 masa 2000 tambah 2000. Dan 1 masa setengah masa itu 1000 tahun. Jadi 7000. Nah sekarang kita masuk ke dalam 7 tahun. 42 bulan itu 3 setengah tahun. 1260 hari itu 3 setengah tahun. Kata hari itu dipakai selalu untuk orang kudus. Kata bulan itu dipakai untuk musuh. Untuk lawan. Jadi setelah masa 42 bulan ini. 1260. Dua saksi ala ini akan berdua. Setelah 42 bulan dia injak-injak tempat kudus. Yerusalem. Orang-orang anti-Kris ini. Kemudian diklar. Orang-orang kudus. Kita orang-orang kudus. Kita langsung berdoa. Kita bernubuat. Bernubuat terus. Saya-saya hari bernubuat. Saya bernubuat. Kita berdoa. 1260 kita menggunakan kain kabung. Dan kita dibunuh semua. Digorok. Sepertilah sini orang-orang Islam menggorok. Memenggal. Makanya yang dipenggal. Dalam wahyu tadi itu orang-orang yang mati dipenggal. Banyak itu tadi kan. Martir-martir itu yang mati dibunuh. Nah kemudian. Itulah. Saat itu. 42 bulan itu. Dia deklar. Si Ahmad ini itu menjawab juga pertanyaan tadi. Orang-orang Islam. Mungkinkah orang Islam ini tiba-tiba bangkit? Mungkin. Hari ini mereka merapat. Ke negeri. Ke negeri naga. Cina. Kebangkitan. Seorang. Kebangkitan naga. Tahun 2000. Cina ya. Hari ini negara-negara Arab merapat ke Cina. Dan Cina membiayai Afrika dan Arab. Bagaimana cara Cina untuk melawan Amerika? Dia cari musuhnya Amerika siapa? Afrika dan Arab. Jadi mungkin nggak Cina punya banyak uang hari ini. Kayak raya mereka. Sekali yuan dinaikkan. Kalau harga forex ya yuan dinaikkan. Mata uang Cina. Remen bieni dinaikkan. Amerika kolaps. Langsung kolaps. Karena hutang Amerika besar sekali. Dan Cina dari sejak tahun 2000 sampai hari ini. Tidak pernah menaikkan remen bieni. Dan itu sudah dikomplein seluruh dunia. Tapi nggak mau. Karena begitu dinaikkan. Seluruh negara nggak ada yang bisa bayar sama Cina. Akan terjadi tinggi sekali. Negara-negara sana akan terjadi deflasi. Dan di Cina akan menghutangi banyak sekali. Dan itu sepatahnya Cina untuk membeli negara-negara ini dari dunia. Dan Cina akan bekerja sama dengan Arab. Udah jelas itu duduk di depan mata hari ini kita Cina. Dan Cina adalah bangkitnya sang naga. Dan sang naga ini ngobatin orang-orang Arab ini. Arab ini hari ini bangkrut ya minyaknya habis. Minyak di Arab hari ini sudah habis. Orang-orang Arab sekarang sedang panik. Amerika punya minyak. Cina punya minyak. Amerika punya minyak hari ini. Harga minyak di Amerika turun. Tapi Arab sekarang bangkrut. Sedang dalam bangkrut ya. Dan sekarang mereka lagi mendekat ke Cina. Investasi ke Cina. Dia bayar sebelum mereka habis. Mereka bayar ke Cina. Dan Cina akan membangkitkan negara-negara Arab ini. Itu yang akan terjadi. Dan kemudian. Maka negara-negara Islam ini akan jadi kuat. Ya. Dan akan muncul. Salah satu dari mereka. Akan muncul. Dan salah satu dari mereka itu. Mungkin adalah salah satu dari orang yang pernah saya praktis. Karena mereka harus selalu berasal dari kita. Ya. Harus berasal dari kita. Jadi secara gruviah juga. Mereka benar-benar ada di antara kita. Dan kemudian dia deklar. Hari ini ada orang-orang salafi. Yang dia tahu persis kultur Eropa. Dan dia berpindah. Berbahasa Eropa. Dia berpakaian seperti Eropa. Tapi mereka orang-orang salafi. Yang sangat licik. Dan mereka. Masuk ada di pemerintahan. Ada di. LSM-LSM. Ada di partai politik. Ya. Bahkan mereka ada yang menyamar. Menjadi Kristen. Ya. Ada yang pura-pura dibaptis. Alamacem. Kita nggak ngerti. Dan mereka tahu sekali semua kita. Loh. Kok mereka mau dibaptis? Iya. Buat mereka. Jadi Kristen itu gampang. Apa. Jadi Islam. Bersyahadat saja. Mereka murtad. Bersyahadat ada. Ya. Kayu di Mulyana sama si Ali Makus dulu kan. Caranya Islam kan gampang banget. Mungkin bersyahadat di depan mereka udah Islam langsung. Orang-orang yang dulu takut sama Muhammad mau dibunuh. Langsung mereka bersyahadat. Mereka selamat. Dibunuh. Ya. Sama sekarang. Orang-orang ini terus. Supaya mereka jangan dibunuh sama orang Islam. Mereka bersyahadat saja. Selesai jadi Islam. Dan mereka adalah salah satu dari kita. Yang kita baptis. Yang pernah kita baptis. Yang mungkin. Dan mereka itu. Pokoknya antikris ini salah satu dari kita. Ya. Itulah. Kronologis sebab itu. Kemudian. Masuklah. 42 bulan. Ya. Mereka menunjuk kata-kata kudus. Mereka mulai. Wah bertingkah nih orang-orang ini. Karena mereka punya one word. Mereka punya satu dunia. Satu pemerintahan. Satu bahasa. Lihat. Hari ini orang-orang Arab pergi ke sini ke Eropa. Orang-Eropa dulu gak kenal bahasa Arab. Hari ini. Orang-orang Eropa. Kalau. Kan ada proyek untuk kemanusiaan untuk orang ini. Mereka harus bisa bahasa Arab. Ada orang-orang Arab ini susah berbahasa Eropa. Ya. Dari semua orang yang saya injili. Di Eropa ini. Yang imigran-imigran ini. Hanya bisa dihitung jari. Yang mereka bisa. Mau berbahasa. Belanda dan berbahasa Jerman. Kenapa? Mereka gak perlu berbahasa Belanda. Berbahasa Jerman. Mereka punya komunitas di sini yang berbahasa Arab. Ya. Makanya. Di Jerman itu semua. Mereka sekarang dipahami. Karena mereka semua. Punipat pakai bahasa Arab. Dan. Banyak orang berusaha ikut-ikut pakai bahasa Arab. Orang Eropa ini mulai. Jadi. Satu dunia. Satu bahasa. Itu banyak usah. Yang nanti. Eropa pun akan berbahasa Arab. Bukannya gak mungkin. Sekarang taruhan bagi orang-orang seperti saya. Dan para. Pemerintah Injil lainnya. Di Eropa ini. Untuk kita. Kanen dulu sama mereka. Tuwai dulu. Setelah itu urusan Tuhan. Nah. Itu yang terjadi kronologisnya. Itu menjawab tadi kronologisnya. Kemudian. Dia. Berdiri. Sayalah. Antikristus. Thessalonica tadi. Dia declare. Sayalah antikristus. Dia declare. Dia menyatakan dirinya. Karena kekuatannya menang. Sudah gak ada lagi. Wah. Kita ke akhir. Kita mulai meratap. Wah. Kita mulai doa puasa. Kita mulai bukuat. Kita mulai militan. Kita diamiaya. Kita disuruh menyembah. Kita gak mau. Kita dipenggal. Digorok. Tapi kemudian. Tuhan menghukum mereka. Dengan metre 1, metre 2, metre 3, 4, 5, 6. Semua tulah di Mesir. Trompet 1, trompet 2, trompet 3, 4, 5, 6. Sampai trimaksnya. Ngotrompet ke-7. Kita diangkat dulu. Dan itu bumi dikutuk dengan luar biasa. Dan kita masuk kelajahan seribu tahun. Sisa-sisa orang yang terkutuk. Yang masih lolos. Yang masih hidup bertahan hidup. Selalu ada orang survive. Mereka pindah ke kelajahan seribu tahun. Dan kita yang memerintah mereka. Itu yang terjadi ya. Terima kasih telah menonton.